Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Ya Rabbil Alamin Diracapkan disyukur kepada Allah SWT Yang mana pada kesempatan kali ini Kita semuanya masih diberikan kesehatan Baik secara lahir maupun batin Dan khususnya untuk saya pribadi Masih diberikan kesempatan Untuk membuat konten kembali Berbagi sedikit ilmu yang insya Allah Ini akan bisa bermanfaat untuk Semua saudaraku dimanapun saja berada Amin, Ya Rabbil Alamin Baiklah saudaraku Yang dirahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya kembali hadir Untuk berbagi ilmu Yaitu Untuk penglaris usaha Nah, tapi Ada tapinya nih Pada metode kali ini, ini sangat berbeda Dengan mungkin yang ada di channel-channel youtube lain Karena apa Saya ingatkan Dan saya pertegas Medianya menggunakan Centong nasi Nah, ini yang seru Centong nasi tapi bisa untuk Berdagang bisa laris Iya Bisa lancar Iya Nah Contohnya usaha apa saja Iya namanya usaha itu berjualan Mau berjualan makanan Pakaian, perabotan Apakah hanya untuk secara Online saja Tidak Mau yang secara Online Mau jualan secara Online Karena sekarang Jamannya lagi Ngetrend nih Berjualan secara Online Lewat Dunia digital Kan seperti itu Bisa dipakai Untuk yang berjualan langsung Alhamdulillah lebih bagus Seperti punya rumah makan Restaurant Toko pakaian Toko perabotan Toko elektronik Toko sayuran Hasil bumi Dan sebagainya Intinya Yang sifatnya Berjualan Nah, ini insya Allah Nanti bisa bermanfaat Jadi begini Sudah sederaku Saya rasa langsung kita mulai saja Langkah pertama Yang harus dilakukan adalah Membaca Satu amalan Itu di saat pagi hari Sebelum kita Memulai Membuka Toko kita Di toko itu Bisa aja rolling door Ya, sambil membuka Rolling door Atau kita buka dulu Baru masuk Atau masuk dulu Setelah ini dibaca Baru rolling door Atau pintunya Tadi dibuka tokonya Memulai usaha Jualan pun juga Begitu-begitu Semuanya sudah Disiapkan di meja Di tempatnya masing-masing Baru dibacakan Juga boleh Intinya Ini mengawali Sebelum kita berjualan Jadi Redaksinya begini Mohon diperhatikan Dan Ini boleh juga Mau dicatat Mau direkod Atau mau diputar ulang juga Silahkan Itu Kembalinya ke Diri saudara-saudara Masing-masing ya Jadi Redaksi yang pertama Yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Saliwas salim Ala Sayyidina Muhammadin Karimil Abai Wal'umahad Nah Pendek Pendek banget Nah Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Saliwas salim Ala Sayyidina Muhammadin Karimil Abai Wal'umahad Allahumma Saliwas salim Ala Sayyidina Muhammadin Karimil Abai Wal'umahad Nah itu Dibaca Minimal 10 kali Lebih bagaimana Ya Alhamdulillah Lebih bagus 20 kali Silahkan 30 kali Alhamdulillah 100 kali Syukur kalau mampu Gak apa-apa Nah itu Kewajibannya dibaca 10 kali Itu minimal Misalnya Saya lagi buka toko nih Saya buka pintunya Kemudian saya masuk dulu Sebelum saya Pajang semua dagangan saya Atau apapun yang saya jual Saya masuk dulu Setelah masuk sampai di dalam Lalu saya awalnya dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Saliwas salim Ala Sayyidina Muhammadin Karimil Abai Wal'umahad Kalau dari pengalaman saya pribadi Saya selalu menggunakan yang Selama 100 kali Mau dibaca 100 kali Silahkan Gak apa-apa Semampunya Minimal 10 kali Ya Itu dipahami Setelah itu dibaca Kemudian Berlanjukan dengan Baca yang berikut Baca Surah Al-Fatekah Itu Satu kali Ya Al-Fatekah Satu kali Kemudian Huloblohu Ahad Atau Al-Ikhlas itu Huloblohu Ahad Ini tiga kali Kemudian Al-Falak Satu kali Anas Satu kali Ayat Kursi Satu kali Ya Jadi Saya ulang kembali Setelah membaca Allahumma Saliwas salim Ala Sayyidina Muhammadin Karimil Abai Wal'umahad Tadi berapa puluh kali Menjadi Bila masing-masing Dilanjutkan dengan Baca Al-Fatekah Satu kali Huloblohu Ahad Tiga kali Al-Falak Satu kali Ana Satu kali Ayat Kursi Satu kali Nah Dan sesuai dengan Judul di deskripsi Itu apa? Centong nasi Berkah Rezeki Dagangan laris manis Berkah Dari Centong nasi Betul Jadi setelah itu Bapak ibu Ya Khususnya ini Yang berdagang Saya sarankan Sebelum berangkat ke toko Atau berangkat berdagang Selalu Membawalah Centong nasi Ya Centong nasi Yang untuk kita masak Itu Yang suka Kita ngambil nasi Kalau kita Mengutukkan nasi Dipirin Pasti pakai centong Nggak mungkin pakai sendok Ya itu dia Nah Centong ini ada berbagai jenis Ada yang terbuat dari bahan besi Atau aluminium Ya metal Ada juga yang dari bahan plastik Ada juga yang dari bahan kayu Semuanya bisa dipakai Tapi kalau anda bertanya Yang terbaik yang mana Gus Yang terbaik centong Yang terbuat dari Kayu Dan Usahakan memakai centongnya Itu centong yang sudah lama Banget kita pakai Misalnya ada tiga centong Yang satu baru sebulan Saya belinya Yang satunya baru tiga hari Yang satunya Sudah dua tahun Centong di rumah gue Ya itu yang gue pakai Yang paling lama yang gue pakai Nah Itu centong dibawa Ya Diletakkan Dalam tas Lalu bawa ke tempat Kita berjualan Atau berdagang Nah Nanti gunanya apa Di saat kita Sampai di tempat usaha kita Atau tempat kita berdagang tadi Di saat kita mulai Membaca Allahumma Seluasalim Dan seterusnya Sampai Al-Fatihah Sampai Ublabba Wahad Al-Falak Anas Dan ayat kursi tadi Sambil centongnya tadi Dipegang oleh tangan kanan Ya Pegang tangan kanan Jika itu sudah Dipegang tangan kanan Kemudian dibacakan itu Bla 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 Selesai Lalu Dilanjutkan Dengan Mulai mengoperasikan Centong tadi Contohnya gimana Gus Nah Kalau kita jual makanan nih Kan ada Misalnya ini rumah makan ya Kan ada tempat sayur Ada nasi Ada lauk pauk Dan sebagainya Tempat Dan sebagainya Itu dipentungin aja Dipentungin tapi ya pelan-pelan Tempat-tempatnya Misalnya tempat nasi Bakulnya itu Kita pentungin pakai Centong Tempat sayurnya Piring-piringnya Sambalnya Kalau toko pakaian gimana Ya begitu juga Dipentungin juga pakai Centong tadi Ya Pakaian yang mau kita jual Yang sudah diletakkan Dirak-rakan Atau katakanlah Dilesen Atau digantung Atau dipajar Sebagainya Itu dipentungin aja Pakai centong nasi Berjualan perabotan Begitu juga Elektronik Begitu juga Sama Tapi kalau jualan online Kan gak mungkin Kita ready stock Ya Begini Kalau kita jualan Yang sistemnya online Kita punya barang nih Kita ready stock Ready stocknya ini Yang kita pentungin Baru kita upload Ke social media Untuk dijual Secara online Begitu loh Ya Itu dipahami Untuk yang online Lalu Di saat kita Mentung-mentungin Centong tadi Ke barang dagangan Kita Apa yang harus kita Lakukan Gus Sambil Ucapkan Ini Nah Tapi contoh aja Contohnya begini Misalnya Saya punya Toko pakaian nih Nah Pakaiannya saya Mentungin pakai centong Nah gitu Sambil saya mengucapkan Alhamdulillah 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 Itu Dagangan saya Laris manis Habis Dibeli Sama orang Alhamdulillah 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 Terima kasih ya Allah Terima kasih atas Semua yang telah kau berikan Kepadaku di hari ini Nah itu dibaca Berulang kali Apa bahasanya harus Seperti itu Gus Kagak Bahasanya lo buat sendiri Lo orang Jawa Ya pakai bahasa Jawa Apa bahasa Sunda Ya pakai bahasa Sunda Lo orang Aceh Pakai bahasa Aceh Orang Kalimantan Pakai bahasa Kalimantan Malembang Pakai bahasa Malembang Kalau Gus pakai apa Ya saya pakai bahasa saya Betawi Bahasa Indonesia juga Boleh Sahasah saja Yang penting bahasanya jelas Ya Pengertiannya jelas Jadi kita mau mengucapkannya Sampai mentong-mentong tadi tuh Kalau saya selalu Biasakan begini Ya Sampai aku bentong-bentongin centong nih Gue bentong-bentongin centong sampai Alhamdulillah 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 Dagangan Gue laris Habis dibeli orang Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Allah Terima kasih atas semua yang telah Kau belikan kepada aku di hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Kata-kata seperti itu Dicuakan Di ucapkan pelan saja Jadi gak ucap juga Harus sampai jerit-jerit Yang ada nanti malah diketawai Tetangga loh Jadi jangan keras-keras Artinya apa Itu keluar dari mulut kita Katakanlah kuping kita Mendengar hanya sedikit Kalau dalam hati saja Gimana Biar gak kedenger orang Daripada nanti kecapulasi Ya gak apa-apa No problem Allah tuh matah Allah belum mau mendengar kok Tapi karena saya ini Kan gak bisa Kalau mengucapkan seperti itu Diam Jadi saya ucapan Tapi dengan nada yang Pelan atau lirih Gitu loh Berbisik-bisik Bukan Bicara bukan Tapi Seperti orang yang bergumam Tapi itu yang selalu saya ucapkan Itu saya lakukan Dislihat Sebelum memulai Berdagang Ya Nah itu Ada lagi yang protes Ini dalilnya dari mana Cintang Gak ada di Al-Quran Gak ada di Adis ini Firman ini Ya memang kagak ada Nah Terus dari mana Saya mendapatkan ilmu ini Dari lelur saya Dari guru saya Yang sekarang Sudah almarhum Ya Beliau meninggal di tahun 2012 Ya Itu perlu digeribawahi Beliau sudah meninggal Dan pada saat itu Selain saya dibekali Dijasahkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya Alhamdulillah Ilmu centong ini Sebagian yang pernah Dijasahkan kepada saya Dan tata caranya Itu sudah Diserahkan kepada saya Alhamdulillah Apakah hanya Sekedar Mendengar cerita saja Tidak Secara pribadi Pada saat itu Tahun 2010 Saya pernah punya Usaha kecil-kecilan Nah ini kisah nyata Lalu saya uji coba Tapi uji coba Tadi bukan untuk Main-main Atau coba-coba Artinya uji coba Membuktikan Karena selama ini Hanya saya pegang Di dalam angan-angan saya Dalam hati saya Yang tersebut dalam catatan Kitab-kitab saya Kemudian saya praktekan Oh iya Saya masih ingat nih Saat itu Kanjeng Guru Abah saya Sebelum Beliau wafat Itu meninggalkan Satu pesan Atau katakanlah Saya juga pernah Dijasahkan Satu buah amalan ilmu Saya terapkan deh Nah Saya terapkan seperti itu Pagi-pagi Nah ini kisah nyata saya Tadinya sebelumnya itu Sudah sempat Satu minggu ya Satu minggu itu sempat Berjualan Tapi bukan saya langsung Yang pegang Itu ada Ya katakanlah Kalau dikatakan karyawan Terlalu berlebihan ya Ya intinya orang kepercayaan Saya selalu menjaga Tempat usaha saya tadi Begitu sajalah Itu ada orang empat Nah Jadi orang empat ini Semuanya menjaga Berjualan Berbisnis Sesuai dengan apa yang sudah menjadi Aturan yang sudah saya terapkan Saya jarang ke situ Mungkin pagi Saya buka toko Kemudian Siang cek lagi Seoreng mungkin Sambil kita Ngambil penghasilannya Dapat berapa Sambil kita total Habis itu kita kunci Lalu semuanya pulang Ya jam 4 Begitu ya Setelah surat Pasar Itu omsetnya Itu standar Ya Ini saya pelajari betul Dan saya masih ingat Pada era waktu itu Kemudian setelah saya terapkan ini Besok paginya Saya awali dengan ini Tidak perlu Dalam hitungan Menunggu Artinya apa Tidak menunggu Sampai seminggu lagi Sebulan lagi Dua bulan lagi Enggak Jadi Alhamdulillah Atas izinan Kendaknya Allah Inilah Dari karumahnya Bacaan yang sudah saya bacakan Dan Yang sudah saya praktikan Ini tadi Paginya Saya baca Kemudian Saya pulang Seperti biasanya Saya serahkan Semua pekerjaan Kepada pegawai-pegawai saya Orang 4 ini tadi Jam 2 Saya ditelepon Oleh Bagian kasir Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Saya bilang Ini Gini Gus Kok tumben-tumben Ini Stok kita yang barang ini Abis Ini abis Ini abis Dan Begitu banyak orang yang datang Menanyakan produk ini Produk ini Gak ada lagi Astaga Saya terkejut Kenapa Ini sudah saya berhitungkan Sebelumnya Ini Barang ini Katakanlah Sehari cuma laku 10 Paling kencang juga 12 atau 13 biji Kok bisa Ini ada ready 2 losin Berarti 24 biji Abis Kekurangan Dan itu Bukan satu barang saja Bukan satu produk saja Beberapa produk Itu banyak yang habis Diborong orang Diborong orang Gak tau jalannya Dari mana Itu jam 2 siang Artinya belum sampai Tutup Nah Lalu kemudian Saya telpon Ke Bagian Yang Bagian penyuplainya Dari perusahaan ini Ini Yang biasa menyuplai Ke tempat Usaha saya Kemudian Tapi tidak mungkin Pada hari itu Bisa dikirim Terpaksa harus menunggu besok Nah Inilah keajaibannya Yang membuat Saya benar-benar terkejut Bahkan Banyak itu Bukan hanya habis Barang yang selama ini Tidak diminati Yang katanya harganya mahal Kawi dan sebagainya Itu juga ikut Habis Lu sudah sudah beri orang Jadi omset pada saat itu Kalau saya ditanya Omsetnya Itu sudah di atas 100% Meningkatnya Ya habis Bagaimana lagi Nah singkat cerita Besoknya mereka nih Dari tim penyuplier Datang Ternyata datangnya Terlambat Jam 11 siang Ada mobil satu Katakanlah Dari perusahaan ini Datang Satunya lagi Datang Satunya lagi Datang Yang sangat Saya sayangkan Karena besoknya itu Saya juga membaca Amalan ini Saya mempraktekan ini Di pagi hari Jam 7 Lebih 30 menit Atau setengah 8 Itu toko buka Orang sudah pada datang Berbonong-bonong Nanyain Bu mau beli ini Gak ada Mbak beli ini Gak ada Abis Nah Akhirnya apa Begitu banyaknya Ramai pembeli Tapi barangnya habis Habisnya raman kemarin Kita gak ada persiapan Ya akhirnya nunggu Jadi singkat cerita Jam 11 Itu Dari supplier datang Mobil box ini Bawa ini Mobil box ini Bawa ini Gitu ya Akhirnya diisi semuanya Itu pun Baru turun dari mobil Belum sempat kita recap Belum sempat kita data Belum sempat kita pasang Untuk harga-harganya Gini Tapi karena kita sudah hafal Dengan harga-harganya Begak-begak saya Tadi ya cekatan Ya contohnya Misalnya bu Mau mie goreng 10 dus Nah Kebetulan Dari Indofood sudah ada di situ Ya sudah 10 dus berapa biasanya Catat aja Turutin aja Gitu loh Alhamdulillah Dan itu Terlalu saya praktekan Setiap pagi Sampai kapan Sampai detik ini Alhamdulillah Kalau orang lain Sudah ada yang Menguji cobanya Bukan diuji coba Saya ini ya Saya tegaskan kembali Sudah mempraktekan Bukan dicoba ya Dipraktekan Oleh beberapa Orang terdekat saya Di antaranya ya Teman-teman dekat saya Gus pengen dong Bagi-bagi resepnya Kok bisa sih Gusli jualannya Tokonya seperti itu Padahal Gusli gak ada disana Kan gitu Saya bilang Ya setengah bercanda Gampang Lo kok gunung lawu Bawa gajah Lo sebelah sana Lo sedukkain Gila lo Gus Ya bercanda itu ya Jadi artinya apa Ya udah Lo serius kata gue Serius Ya Gus Tolong dong Gusli kan Besok kok berbagi Bagi-bagi dong ilmunya Alhamdulillah Malam itu Jangan namanya sahabat dekat Malam-malam Selat Romi berkunjung ke rumah saya Berceritalah Om setnya beliau ini Punya perusahaan Ini Apa Bukan perusahaan Maaf Punya Sebuah bisnis usaha itu Berkira di bidang elektronik Jual beli iya Service iya Tapi barangnya Barangnya super semuanya Barang-barang yang best semuanya Ya Itu ada Bukan saya beriklan Dari produk-produk Peliton Sub dan sebagainya Dari kelas AC Kulkuas TV Semuanya itu ada disitu Samsung Yang om setnya itu miliaran Dan pada saat itu dia bercerita sama saya Pokoknya dalam 3 bulan ini Dia benar-benar merasakan drop Gus Om set saya itu biasanya bisa mencapai di atas 100 juta per hari 100 juta itu per hari Suruhan Allah Tapi dalam 3 bulan ini Paling kenceng 22 juta 30 juta Pernah juga cuman 5 juta Dalam 1 hari Padahal sebelumnya itu di atas 100 juta Nah Alhamdulillah singkat cerita Setelah saya berikan amalan ini Kemudian besok pagi langsung dipraktekan Dan anehnya lagi Hukum ini tidak ada namanya Ditunda atau dipending Begitu si belia bapak ini tadi mempraktekannya di pagi hari Pada siang itu juga Jam 3 sore Saya ditelepon itu Assalamualaikum Gus Assalamualaikum Salam Bisa main ke toko saya sebentar gak Gus Ada apa lagi saya bilang Enggak mau ngopi bareng aja Ya Alhamdulillah Tapi nanti saya bilang setelah sholat asar Ya sekitar jam 4 lah Oke lah Ditunggu Kemudian saya berkunjung ke sana Sedatunya Dengan mata saya sendiri melihat Saya sendiri yang menyaksikannya Itu sudah jam 4 Biasanya toko tutup Belum bisa ditutup Karena apa Ya gimana manusia masih banyak yang beli Ini dilayani satu datang Artinya apa Benar-benar sangat dasar Luar biasa Ini kisah nyata yang saya lihat dengan Kedua belah mata saya sendiri Ini satu beli kulkas yang ukurannya gede banget Satunya apalagi Tipi satunya kulkas Satunya asli Ya subhanallah Alhamdulillah Kembali saya masuk Ngopi 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 Kemudian Karena dianggap sudah sore Setelah kita ngopi ngopi jam 5 Diberintahkanlah kepada karyawan dia Itu karyawannya kan ada sekitar 20 orang gitu Karena gede banget tuh rukunya Akhirnya disuruh nutup kaca depan Supaya apa Tidak ada lagi publik Karena besok lagi dilanjutkan Akhirnya saya disuruh nunggu sebentar Belum mungkin ya Saya maklumi mungkin lagi Rekapan Tota-totalan sama karyawannya Berapa juta dapet hari ini Subhanallah saya benar-benar Di luar dugaan Terkejut dan sangat terkejut Hari itu juga Si bapak ini tadi Omsetnya langsung Berapa? 375 juta Subhanallah Itu bayangkanlah 35 juta 20 juta Kadang 5 juta Sebelumnya Setelah menggunakan itu Alhamdulillah 375 juta Jadi yang keluar artinya Barang-barang yang super Mahal Barang-barang yang ukurannya gede Yang berkelas Yang dibeli oleh para Kalau merat Atau bos-bos Orang yang kaya Yang berduit Pada hari itu Dan apakah berlaku Pada hari itu juga Gus Agak Alhamdulillah setelah saya pulang Kita masih tetap komunikasi Seminggu kemudian Beliau masih chattingan dengan saya Menyampaikan Alhamdulillah Gus Walaupun tidak seindah Kemarin Tapi tetap hari ini 200 Kemarin 300 Bisa doain ya Gus Insya Allah bisa Di atas 500 Ya amin Saya bilang Nasar-saranya dilaksanakan saja Insya Allah Jadi begitulah sedikit Pengalaman Atau kisah nyata Dari saya pribadi Maupun dari sahabat saya tadi Dan Amalan ini Saya berdapatkan Langsung dari Guru saya yang terdahulu Yang sekarang sudah Almarhum Dan kemudian Yang saya terapkan Alhamdulillah Ternyata Memang benar adanya Dan bermanfaat Untuk saya pribadi Dan sahabat saya tadi Jadi untuk ibu-ibu Bapak-bapak Dimanapun saja berada Mau usaha apapun Mau bakso Soto Kelontongan Gorengan Rumah makan Mini market Sampai Supermarket Sudah Yakinlah dengan Allah Jalankan Praktikan Apa yang sudah saya sampaikan Jadi intinya Tidak usah Neko-neko Sudah deh Tidak usah Dukun sana Dukun sini Mbah sana Mbah sini Pretlah Bercuma Tapi si A Kaya Sudah biarin Kaya Itu urusan dia Urusan sama Allah Nanti urusan dia Sama Allah Neraka Jalanan Beranunggu Jadi artinya Perbuatan Sirik-musrik itu Jangan dilakukan Kenapa Rasulullah Selalu mengajarkan Mengajarkan Hal yang baik Kepada seluruh umatnya Ya ini diantaranya Baca ini Ini Amalkan Ini Walaupun pada dasarnya Untuk yang Amalanku Secentong Tadi Cara praktiknya Bukan dari Rasulullah Bukan dari Ajaran Islam Sudah saya Tegaskan Ini Murni Pemberian Dari Guru Saya Terdahulu Dan ini Dikombinasikan Dengan amalan Alhamdulillah Ya Baiklah Ini Sudah Sudaraku Dimanapun Saja Berada Itulah Sedikit Nyampaian Dari Saya Besar Harapan Saya Setelah Mendengarkan Audio Dari Saya Ini Coba Deh Mulai Besok Pagi Dipraktekan Kita Lihat Hasilnya Dan Besar Harapan Saya Bagi Yang Sudah Merasakan Manfaatnya Dan Berhasil Saya Tunggu Action Untuk Menghubungi Saya Di Nomor WA Saya Yang Ada Di Kolom Deskripsi Silahkan Sampaikan Kepada Saya Tingkat Keberhasilannya Sampai Dimana Kalau Belum Sampai Dimana Cara Pelaksana Nanti Nanti Akan Saya Bimbing Gue Seraku Berbagi Itu Indah Kapanpun Dibutuhkan Kapanpun Mau Jadah Konsultasi Diskusi Silahkan Malah WA Saya Tapi Ingat Bukan Untuk Perdebatan Bukan Untuk Protes Memprotes Tapi Untuk Saling Sama Sama Belajar Nah Itu Intinya Jadi Saya Situ Saja Dulu Terima Kasih Sudah Menyimak Audi Dan Video Ini Orang Lebih Sama Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Dalam Tutur Kata Karena Sifat Manusia Itu Sudah Jelas Talupun Namanya Hilab Dan Salah Dan Akhir Kata Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Terutama Yang Sudah Mengikuti Channel Ini Selama Ini Kepada Seluruh Subscribe Bersaya Yang Selalu Setia Memantau Perkembangan Di Channel Saya Ini Dan Selalu Mendukung Untuk Bersama Sama Membangun Channel Ini Agar Bisa Bermanfaat Untuk Umat Dimanapun Saja Berada Baiklah Sudah Sudaraku Itu Jadi Saya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh